Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau belum kenal ya kenalin nama gue Ridwan Ingat ya Nama panjangnya Muhammad Ridwan Ada lagi nama panjang banget Muhammad, Jibril, Minkail, Isrofil, Izroil, Munkarnaki, Rokidatid, Malik, Ridwan Apa enggak lu? Kayak ngaji Tapi enggak apa-apa Kalau enggak pengen ribet panggil Ridwan juga enggak apa-apa Ini buat yang cantik Kalau enggak pengen ribet panggil Sayang juga boleh Apa lu enggak seneng gue kodain dia? Sini gue kodain Gue dari Bogor Gue seneng banget kalau main ke Jakarta Karena disini anak mudanya cantik-cantik Ganteng-ganteng, gaul-gaul Di Bogor juga sama Ganteng-ganteng, cantik-cantik Tapi norah-nora Masa nyebut merek aja merek? Wan, baju lu merek apaan? Merek 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 mah di pinggir jalan Tapi emang sekarang tuh gue lagi gampang kesel sama orang Salah satu penyebabnya karena Semenjak gue cukur rambut Banyak yang bilang muka gue serem Emang muka gue serem? Tai lu Tapi yang paling parah minggu kemarin Pas gue baru selesai cukur rambut Gue ketemu bapak-bapak Lagi gendong anak Gue liatin anaknya nangis Bapaknya kesel, marah-marah sama gue Gue liatin bapaknya juga nangis Gak lama dateng ibunya Ibunya cantik Gue liatin, eh bukannya nangis Dia malah naksir Ngeliat ibunya naksir Bapaknya makin nangis Tapi emang kalo lu perhatiin ya Di sekeliling kita tuh banyak orang yang ngeselin Apalagi di jalan raya tuh Banyak banget Kayak tadi gue dari Bogor kesini naik motor Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gue Bawa motornya sih pelan Santai Tapi di tengah-tengah Ngalangin Gue kelaksonin gak mau minggir Gue kelaksonin lagi masih gak mau minggir Akhirnya gue kesel Gue buka kaca helm Gue teriakin Bu Kalo gak berani bawa motor kenceng-kenceng Jangan bawa motor di jalan Di Temjong Ya karena itu kan mengganggu pergerakan gue Untung yang dihalangin gue Orang yang gak lagi buru-buru Coba kalo yang dihalanginnya Orang yang lagi buru-buru Misalnya Satria Bajah Hitam Lagi buru-buru Naik motor Ngejar penjahat Dihalangin Kalo sama gue masih baik Ada yang ngalangin Paling gue kelaksonin Satria Bajah Hitam Di motornya gak ada kelakson Nanti dia pencet Tombol udal Game over Tapi selain ibu-ibu Kadang kalo di jalan raya Gue juga suka kesel Sama bocah kecil Yang suka nyebrang-nyebrang Sembarangan Pernah liat lu Karena gue pernah tuh kejadian Awal-awal gue baru bisa bawa motor Kan hobinya ngebut-ngebut aja gitu Pas gue lagi ngebut Ada bocah kecil nyebrang sembarangan Cuma ngeselin ya Pas badan dia sama motor gue Posisinya udah deket Dia bukannya ngehindar Malah natap mata gue Ngajak ribut Dan itu tatapannya tuh Bukan tatapan biasa Tapi tatapan meremehkan gitu Tau gak loh Jadi pas dia natap gue Alisnya tuh gak kompak Yang satu naik Yang satu enggak Gue gak tau tuh Yang satu kenapa gak naik Mungkin rapotnya merah Jadi pas dia lagi jalan Ada gue Dia bukannya menghindar Malah Itu mungkin Kalau di sinetron Udah ada voice overnya Suara hatinya Kedengeran Lagi jalan Lo mau nabrak gue Gue gak takut Kata bokap gue Gue ini kan punya kekuatan gerhana Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu Drak Ketabrak Ya abis posisi gue sama dia Kan udah deket Dia dialognya sepanjang itu Ketabrak Cuma saat itu Sebagai orang yang Ngerasa bertanggung jawab Akhirnya gue bawa dia Ke rumah sakit Pas bokapnya datang Ngejenguk Gue kira gue bakal diomelin Gak taunya enggak Bocahnya yang diomelin Bokapnya dari luar Nenteng-nenteng botol impusan Ngomel-ngomel ke anaknya Lu udah gue bilang Nginjeng main di jalan Mesti main di jalan aja Lu dasar bandel Mastur Namanya mastur dia Mungkin nama belakangnya Basi Gue gak tau Udah gue bilang Nginjeng main di jalan Mesti aja main di jalan Bandel lu Terus anaknya ngeluh Pak Katanya aku punya kekuatan gerhana Mana Kok aku coba gak bisa Terus bokapnya malah makin marah Iya lu emang punya kekuatan gerhana Tapi gerhana bulan Ngapain coba siang-siang mastur Tapi itu lama Waktu gue awal-awal Baru punya motor Kemarin-kemarin juga Gue sempet ketemu lagi tuh Sama si mastur di jalan Tapi sekarang dia udah bener Dia kalau nyebrang Gak sembarangan lagi Nengok kanan kiri dulu Baru nyebrang Cuma mungkin Gara-gara abis tabrakan sama gue Otaknya geser kali ya Jadi aneh gitu Kan kalau kita nih nyebrang Biasanya nyebrang Tangannya gini ya Supaya orang yang di depan kita tuh Kendaraannya pada berhenti Kalau si mastur enggak Dia tangannya enggak gini Tapi gini Manggil Itu mungkin di dalam hatinya Ayo tabrak gue Gue udah kuat Ini udah malem Nggak ada bulan Ayo-ayo-ayo Tapi serius Gue gak pernah nyangka Bisa tampil di panggung ini Ini berkat kerja keras Dan usaha gue Ngejilat panitia Masa panitia Produser lah Tapi gara-gara stand up Gue jadi bisa tampil Di kota-kota Selain kota Bogor Gue pernah tampil di Garut Nih cowok-cowok pernah ke Garut Main ke Garut Di Garut tuh ceweknya cantik-cantik Seger-seger Gue kalau ngeliat cewek Garut siang-siang Bawanya pengen gue ajak mandi aja Seger Gue juga pernah main ke Bandung Di Bandung juga sama Ceweknya cantik-cantik Udah gitu wangi-wangi Ya wajar Si Bandung kan emang terkenal Dengan kota Kembang Jadi ceweknya wangi-wangi Nggak kayak di Bogor Bogor kota apa? Kota hujan Nggak enak ceweknya becek-becek Halaman rumahnya Kan sering hujan Tapi jujur aja Gue tuh waktu kecil Nggak pernah punya cita-cita Jadi stand-up komedian Karena waktu kecil Belum ada Jadi dulu cita-cita gue standar Gue pengennya jadi penyanyi Cuma nggak gue terusin Karena gue sadar dirilah Suara gue ini terlalu berbahaya Jangankan buat nyanyi Gue celangap aja Nyamuk lewat mati Tapi gue seneng Dengerin musik dangdut Beneran? Kelihatan lah Kalau orang yang suka dengerin musik dangdut Kelihatan nih Kulitnya kenceng kayak gendang Nih kalau yang cowok-cowok ini nih Religious nih Mukanya pasti nggak suka dengerin musik dangdut Lu sukanya dengerin ajan maghrib ya? Kulit lu kendor kayak beduk Tapi salah satu lagu dangdut yang paling gue suka tuh Lagunya Almarhum Maggie Jett Yang judulnya Sakit Gigi Ada yang tau nggak? Yang liriknya gini Daripada sakit hati Lebih baik sakit gigi ini Tuh gue suka tuh Karena gue setuju Buat gue juga daripada sakit hati Mendingan sakit gigi Sakit gigi mah gampang Tinggal minum obat sembuh Beli obatnya juga gampang Bisa di warung Coba kalau sakit hati Liver Kan nggak bisa pakai obat harus operasi Operasinya juga ribet Nggak bisa di warung Sakit gigi Kalau nggak bisa pakai obat Masih bisa pakai garam Masukin ke air Kumur-kumur sembuh Coba sakit hati Emang bisa pakai garam? Kalau bisa diapain? Taburin di dada Lu nyembuhnya sakit hatinya Bikin pak gergoib Garam Dan yang terakhir Kalau misalnya nggak sembuh juga Masih bisa disembuhin pakai koyo cabai Tempel di pipi seharian Besokannya dilepas Sakit gigi hilang Coba kalau sakit hati Lu mau nempel koyo di mana? Di dada Enak kalau cowok Kalau cewek di toket Sakit gigi Nempel koyo seharian Di pipi Besokannya dilepas Sakit gigi hilang Cewek sakit hati Nempel koyo di toket seharian Besokannya dilepas Pentilnya hilang Bimana? Mending kalau misalnya Ceweknya itu masih single Coba mamah-mamah muda Yang baru punya bayi Nempel koyo di toket seharian Besokannya dilepas Anaknya mau nete Terus komplain Mama Kok tetenya polos? Terus kata ibunya Maaf nam Mama lagi sakit hati Kamu mau nete Ini pake sedotan Nama gue Ridwan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!